Dengan menggunakan kendaraan pemburu preman kedua DPU, kasus penyakapan ini tiba di Mahposek Metro Taman Sari Kamis Petang. Cinkwanda selaku komisaris dan Haryanto sebagai Direktur PT Bintang Jaya Mandiri ditangkap tim gabungan Pores Metro Jakarta Barat dan Pores Metro Taman Sari di tempat persengunyiannya di sebuah hotel kawasan Matraman, Jakarta Timur. Keduanya ditangkap petugas tanpa melakukan perlawanan. Jen dan Haryanto sebelumnya sempat melahirkan diri setelah mengetahui kantornya dijadikan lokasi penyakapan di gerbek petugas. Namun berkat kecilian petugas, akhirnya keduanya berhasil ditangkap. Benar, betul. Jadi untuk saudara Jen Kuhanda inilah ator utama, ator inteleknya bahwa berdasarkan pemeriksaan dari korban. Tentunya nanti pemeriksaan korban ini akan kita krosek dengan nasib pemeriksaan tersangka. Sementara itu, tangis Siti Prihatin, Aistir Ahmad, jamani korban penyakapan oleh dep korektor di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat tak dapat dibenuh lagi. Saat dipertemukan dengan suaminya di Maposek Metro Taman Sari, Jakarta Barat. Siti Prihatin mengaku senang dan bahagia bisa bertemu kembali dengan suaminya dalam keadaan selamat. Bukut Iju dengan putra mereka. Saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya kepada Bapak Bapak Polisi, khususnya Polsek di sini, Bapak Bapak Polsek dan Bapak Polis, khususnya Bapak Reskrim. Kalau diukur dengan materi, betul-betul tidak ada nilainya. Betul-betul tidak bisa diukur dengan materi. Saya terima kasih. Semuanya betul-betul terima kasih sekali. Dengan ditangkapnya dua orang DPU ini, maka jumlah tersangka yang sudah diamankan sebanyak 11 orang. Satu di antaranya Oknum TNI aktif yang bertugas di Lantama, 2 Jakarta. Untuk Oknum TNI ini sudah diserahkan ke POMAL. Petugas masih mengejar dua orang DPU lainnya. Sedangkan satu DPU lainnya yang merupakan Oknum TNI penanganannya sudah diserahkan kepada POMAL. Para tersangka, petugas akan menjerat dengan pasar berlapis, yaitu pasar 33 KUHP tentang penyekapan, pasar 170 KUHP tentang penganyiaan, serta Undang-Undang Darulat tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Demikian laporan Ong Suhirman dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!